Pemerintah akan terus menjaga ekonomi untuk tumbuh di atas 5 persen, hingga kuartal 3 tahun 2022 meski di tengah gejolak dan ketidakpastian global. Menko perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, jika ekonomi mampu tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal 3, maka target pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini sebesar 5 hingga 5,2 persen akan tercapai. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih didorong dari sisi permintaan, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor yang tumbuh positif. Dari sisi suplai juga hampir semua sektor tumbuh positif dalam respon peningkatan permintaan. Untuk itu Erlangga optimis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2022, dan diharapkan pada 2023 bisa ditingkatkan di 5,3 hingga 5,9 persen. Terima kasih telah menonton!